Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap semangat ya mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang unsur pembangun cerita fantasi. Unsur pembangun cerita fantasi ini ada dua yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur yang berasal dari dalam cerita. Lalu, kalau unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar cerita. Kita akan membahas satu persatu mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik dibagi menjadi tujuh. Yang pertama itu adalah tema. Tema itu apa sih? Tema itu adalah ide yang mendasari sebuah cerita. Jadi, ketika seorang pengarang menuliskan sebuah cerita fantasi, maka ia akan menuangkan idenya. Jadi, akan ada temanya nih. Tema cerita fantasi ini mengenai apa ya? Apakah tentang sebuah keunikan tokohnya? Atau tentang sebuah keajaiban? Apa nih keajaiban apa? Apakah sebuah benda? Atau ke tempat? Atau ke tokoh? Ataupun sebuah kesaktian? Dan lain sebagainya. Itu adalah tema. Lalu, setelah tema, kita mengenal tokoh dan penokohan. Tokoh itu apa sih? Tokoh itu adalah pelakunya di dalam cerita. Sedangkan, kalau penokohan itu adalah watak dari si tokoh. Watak itu adalah sifat dari tokoh di dalam cerita fantasi. Setelah ada tema, lalu tokoh, lalu penokohan, selanjutnya itu adalah ada latar. Nah, latar ini adalah sebuah keterangan. Bisa mengenai tempat, waktu, lalu suasana kejadian. Nah, kalau misalkan latar tempat, kita lihat nih, latar tempatnya di mana. Lalu kalau waktu, ini waktunya kapan ya? Terjadinya peristiwa di dalam cerita fantasi. Lalu, suasana kejadiannya itu seperti apa? Apakah menyenangkan, menyedihkan, atau menegangkan, ataupun suasana lainnya. Seperti itu. Nah, setelah latar, kita mengenal ada yang namanya amanat. Amanat itu apa? Amanat itu adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui ceritanya. Nah, jadi ketika kalian membaca sebuah cerita fantasi, maka akan ada pesan moral yang disampaikan oleh pengarang. Apa yang kalian ambil dari cerita tersebut? Seperti itu. Setelah itu ada alur. Alur itu adalah rangkaian sebuah peristiwa, atau jalannya sebuah cerita. Alur itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, alur maju, atau alur kronologis. Jadi, step by step nih, kalau alur maju tuh. Jadi, misalkan dari pagi, siang, sore, malam, seperti itu. Lalu, ada juga alur mundur, atau flashback. Jadi, kalau alur mundur, atau flashback ini, penulisnya ini menceritakan masa lalu, tentang kejadian yang sudah dia alami. Dan, yang terakhir itu adalah alur campuran. Alur campuran ini berarti adalah perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Selanjutnya itu adalah sudut pandang. Sudut pandang itu adalah cara penulis atau pengarah memposisikan diri di dalam ceritanya. Kita akan bahas satu per satu. Sudut pandang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama ini apa? Sudut pandang orang pertama ini adalah pengarang masuk ke dalam cerita. Biasanya itu menggunakan kata ganti aku, saya, dan kami. Sudut pandang orang pertama ini dibagi lagi menjadi dua. Ada sudut pandang orang pertama pelaku utama. Jadi, pengarang masuk ke dalam ceritanya ini menjadi tokoh utamanya. Atau sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Pengarang atau tokoh aku ini menjadi pelaku sampingan atau tambahan di dalam cerita. Jadi, tidak menjadi tokoh utama. Nah, selanjutnya itu sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang ketiga adalah pengarangnya ini berada di luar cerita. Jadi, pengarang ini tidak masuk ke dalam cerita. Biasanya menggunakan kata ganti dia. Iya. Lalu bisa juga nama tokohnya dan mereka. Nah, sudut pandang orang ketiga ini dibagi lagi nih menjadi dua. Ada sudut pandang orang ketiga serba tahu dan sudut pandang orang ketiga pengalmat. Kalau sudut pandang orang ketiga serba tahu berarti pengarang ini menceritakan apapun terkait dengan tokoh utama. Jadi, pengarang ini serba tahu tentang tokoh utamanya nih. Tokoh utamanya ngapain aja. Lalu peristiwa yang dialami tokoh utama itu seperti apa. Jadi, pengarang ini serba tahu. Lalu, kalau sudut pandang orang ketiga pengalmat. Nah, kalau sudut pandang orang ketiga pengalmat ini, pengarang hanya menceritakan sebatas pengetahuannya saja. Jadi, hanya yang pengarang tahu itu apa nih mengenai tokoh ini. Jadi, berbeda dengan sudut pandang orang ketiga serba tahu ya. Kalau serba tahu dia menceritakan apapun terkait dengan tokoh utama. Nah, ini kita bisa lihat contohnya. Ini adalah contoh sudut pandang orang pertama pelaku utama. Nih, aku sedang mengamati lemari jam yang berdiri kaku di pojok ruangan. Ukiran jati bertulisan huruf Jawa kuno menjadi saksi bisu kelahiranku. Di tempat ini, 20 tahun lalu aku dilahirkan. Nah, berarti ini adalah pengarang masuk ke dalam cerita. Dan pengarangnya ini sebagai tokoh utama. Di sini dijelaskan. Ini seperti menceritakan si pengarang itu sendiri. Lalu, ada sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Ini adalah contohnya. Sekali lagi aku dibuat kaget dengan suara pintu dari samping kamar. Erika pergi terburu-buru sambil lari tunggang langgang. Seperti ia terlambat kuliah lagi. Erika adalah gadis yang manis. Ia ramah dengan semua orang. Tidak heran jika orang menyukainya. Nah, kalau di sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, pengarang ini masuk ke dalam cerita. Tetapi pengarang ini hanya sebagai tokoh tambahan atau tokoh sampingan di dalam cerita. Nah, ini kan tokoh utamanya adalah si Erika. Seperti itu. Lalu, ini adalah sudut pandang orang ketiga serbatau. Sudah enam bulan ini, Naomi terjun pada dunia kareksuara. Ayah dan ibunya tidak adalah yang merestui jalur karir yang ia geluti. Ia sampai beradu argumen dengan sang ayah yang memang memiliki watak keras. Keduanya sempat bersih tegang sebelum akhirnya dipisahkan oleh sang ibu dengan derai air mata. Nah, di sudut pandang orang ketiga ini, pengarang ini berada di luar cerita. Berarti tidak masuk ke dalam cerita. Nah, jadi pengarang ini menceritakan seorang tokoh. Tokohnya ini siapa? Tokohnya ini adalah Naomi. Jadi, menceritakan kehidupan Naomi. Nah, berarti sudut pandangnya ini adalah orang ketiga serbatau. Jadi, pengarang tahu nih, Naomi ini mengalami peristiwa apa saja. Seperti itu. Nah, lalu ada sudut pandang orang ketiga pengarang. Nah, kita lihat. Entah apa yang terjadi dengannya seminggu belakangan ini. Pulang dari kantor langsung menunjukkan muka masak. Belum lagi puasa bicara yang sudah ia lakukan seminggu belakangannya. Apa mungkin karena hubungan dia dengan kekasih yang tegak direstui oleh keluarga. Nah, jadi di sudut pandang orang ketiga pengarang ini, pengarang itu hanya memiliki spekulasi atau apa sih, argumen-argumennya pengarang saja. Maaf, argumen-argumen si pengarang saja nih. Ini tokoh kenapa sih? Jadi, hanya memiliki spekulasi-spekulasi mengenai si tokoh itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ini adalah sudut pandang orang ketiga pengamat. Jadi, hanya sebatas pengetahuan sih pengarang saja. Kenapa sih tokoh ini seperti ini? Berbeda kan dengan sudut pandang orang ketiga serbatau. Kalau serbatau, dia tahu nih kenapa sih Naomi bisa seperti ini. Itu perbedaannya antara serbatau dan pengamat. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur pembangun cerita fantasi dari unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang berada di luar cerita. Nah, unsur ekstrinsik ini ada tiga. Yang pertama ini adalah latar belakang masyarakat. Biasanya ketika seorang pengarang ingin menuliskan sebuah cerita, maka dia akan memperhatikan faktor atau latar belakang atau faktor lingkungan atau faktor masyarakatnya yang dia tinggali. Biasanya itu ceritanya akan sedikit menggambarkan tentang lingkungan masyarakatnya. Nah, itu kalau misalkan di unsur ekstrinsik karena kan berasal dari luar ya. Jadi, ketika pengarang itu atau penulis itu mengambil latar belakang masyarakat, jadi disesuaikan dengan lingkungan dia seperti apa sih kondisi masyarakatnya. Nah, pada itu biasanya itu akan ada cerita-cerita yang menggambarkan kondisi sebuah masyarakat di suatu wilayah atau tempat. Lalu, bagaimana dengan latar belakang penulis? Kalau latar belakang penulis, faktor penulisannya itu biasanya itu berkaitan dengan kehidupan pribadi si penulis itu sendiri. Meskipun cerita fantasi, tapi dia bisa saja menceritakan diri dia sendiri. Tetapi tetap harus ditambahkan dengan imajinasi-imajinasi atau fantasi-fantasi dari si penulis itu sendiri. Lalu, yang terakhir itu adalah nilai-nilai. Nilai-nilai itu apa? Biasanya kalau nilai-nilai ini di dalam sebuah cerita fantasi atau cerita-cerita yang lainnya, ketika seorang pengarang menuliskan sebuah cerita, maka akan diberikan nilai-nilai kehidupan. Agar apa? Agar pembaca itu dapat mengambil pesan atau pelajaran di dalam cerita tersebut. Nah, biasanya nilai-nilai tersebut itu berkaitan dengan nilai moralnya, lalu nilai sosial, lalu nilai agama, dan nilai budaya. Nah, ini adalah pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang unsur pembangun cerita fantasi. Ada unsur intrinsic dan unsur extrinsic. Kira-kira, apakah ada yang mau ditanyakan atau penjelasannya masih kurang jelas? Jika memang masih ada yang mau ditanyakan, kalian bisa bertanya melalui grup WhatsApp. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.